Sumpah Pemuda Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Air Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Berdeka! Bapak Suki, acara berikutnya yaitu Sumpah Pemuda Betul! Bapak Suki, acara berikutnya yaitu Sumpah Pemuda Bapak Suki, acara berikutnya yaitu Sumpah Pemuda Salat Salam, semoga selalu tersuruhkan Bapak Suki, acara beracun dengan Nabi Yadu, Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tentunya kita nantikan, syafatnya diambil aja nanti Mungkin enggak banyak sih Karena ini udah panas juga ya, tapi masih sehat semoga Teman-teman udah melakuin tadi dari kemarin Udah, pengakaran kan udah main-main sebagai games Udah bunting udah, bahkan sampai malam ya Pak Mereka tidur gak tau jam berapa nih Ada yang tidur jam 3, tidur jam 2 itu udah banyak banget Sampai sambil lihat bintang, bintangnya bagus ternyata di pantai Sampai lihat, dengerin temburan ombak Udah kayak, udah refreshing healing bagi anak-anak Udah seneng-senengnya Sekarang kita belajar nih Karena kalau kita ngeliat sekarang kan Terasa banget ya, Sumpaharang panas banget Bahkan Indonesia panas banget Itu kenapa sih, kalau bukan karena Ada krisis iklim Kenapa sih, kalau bukan karena Lingkungan yang emang udah rusak Nah, itu sebenarnya Peran kita ke depannya Untuk umur kayak gini Sebenarnya mungkin, bahkan istilahnya Gak bisa memperbaiki kerusakan lingkungan Hanya menjedak kerusakan Bagi orang-orang sekitar hal yang dulu Seperti itu Mungkin, cukup sekian Kalau dari aku Nanti Pak, kegiatan Coba Belajar Apapun semua itu Tanyain Kalian masih ada waktu kan Mas Maboy Misalnya 3 tahun ke depan Kalian terus rutin, nanam Bantuin, kegiatan-kegiatan Yang lain sebagainya Cukup sekian Akhirnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 buah-buah-buah tiga kali Oke kita tes dulu salam konservasi buah-buah semangat kurang banter masalah ini panas ya karena karena panas sekarang itu tidak lain dari pemanasan global kita nanam semangruh paling setahun itu paling sekitar tiga sampai lima hektare kita tanam tapi kerusakan yang diatas kalian sendiri lihat di sekitar unes berapa hektare yang di ratain jadi perumahan itu salah satunya sementara sini pelan-pelan nanam untuk setinggi itu itu sampai tujuh tahun sementara yang ngeratain satu minggu selesai itulah seperti yang disampaikan oleh ketua BEM kalian bahwa Semarang ini terancam terancam tenggelam juga terancam pemanasan global karena apa karena daerah di atas semakin bersih hutannya semakin bersih hutannya semakin kurang resapannya jadi air begitu air hujan langsung turun ke bawah maka sering terjadi banjir dan kita lihat di daerah apa namanya Kaligawi itu penurunan setiap tahunnya 10 cm jadi 10 tahun mereka harus memilihkan rumah minimal 1 meter bayangkan repotnya hidup di daerah pesisir makanya kita sama-sama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi umpun atas nama Semarang Mangruk atas kerjasamanya semoga kerjasama kita khususnya dengan BEM FNIPA itu bisa berkesin yang bumi jadi kalian tidaknya menanam cuman sekali tempo ditengok tiga orang empat orang enggak papa nengok tanaman mungkin ada yang mati bisa kita tambah tulang bisa minta bibit belgitan nanti kita kasih misalnya tiga orang atau empat orang nipil 20 atau 30 bibit dan biasanya paling datangnya sore enggak mungkin kita kasih seribu itu saja yang jelas saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat BEM FNIPA sudah apa namanya bekerjasama dengan kita dan tetap kita butuh kesinambungan dari anak-anak muda semua karena siapa lagi yang bisa memperjuangkan alam maupun memperjuangkan segala sesuatunya kalau tidak dari anak-anak muda saya kira sekian dulu dari saya saya ucapkan terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam konservasi ulha 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 pertama-tama kita panjatkan kekuatan ke syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas lupa rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang dicerah ini kita dapat berkumpul di pantai pirang semoga kegiatan kita dipenuhi keberkahan dan berjalan lancar salam semoga tak pernah kita lupakan untuk kita panjatkan kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati Pak Iin beserta seluruh jajaran yang ada di mangrove semarang semarang mangrove ya semarang mangrove disini kita banyak belajar dari para senior beliau ini senior-senior kita di bagaimana menjadi aktivis yang berkelajutan kira-kira gitu karena mereka ini anak-anak ini itu baru di magang gitu istilahnya ya magang di BEM jadi baru sumber satu kemudian magang di BEM yang terpenting dari kegiatan ini sebenarnya adalah bagaimana mereka mendapatkan inspirasi gitu dari bapak-bapak dari bapak-bapak yang beraktifitas sebagai aktivis konservasi jadi konservasi aktivisme itu sendiri sesuatu yang yang sulit karena butuh nafas panjang apalagi aktivis konservasi ini nafasnya jauh lebih panjang lagi Pak bahkan panjangnya nafas aktivis konservasi ini melebihi nafas Bapak Ibu sekalian ya kan bisa dibayangkan ini umurnya 7 tahun 7 tahun ini baru nanem gitu bahkan kalau Rasulullah bilang itu kalau besok kita akan mati hari ini kita tetap nanem menunjukkan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk masa depan itu ya kita lakukan tidak menghitung-hitung untuk kita tapi kita hitung untuk masa depan jadi apalagi kalau kita bicara tadi masalah masalah-masalah lingkungan itu terjadi sebenarnya adalah masalah yang terjadi puluhan tahun yang lalu kemudian terakumulasi dan dampaknya menjadi besar hari ini sehingga tidak bisa kita kelola lagi saking cepatnya dampak itu kita tidak mampu mengelolanya dengan pengelolaan yang biasa memang dibutuhkan kolaborasi-kolaborasi jadi kolaborasi antara perguruan tinggi antara aktivis antara NGO antara swasta juga semuanya harus berkolaborasi untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan lingkungan yang punya dampak global dan keterkaitan jadi masalah yang terjadi di Semarang itu bisa jadi disebabkan oleh aktivitas yang ada di luar Semarang misalnya atau sebaliknya gitu kita melakukan aktivitas yang salah di Semarang itu bisa berakibat kepada tempat yang lain gitu jadi sekecil apapun kontribusi kita terhadap konservasi terhadap menjaga lingkungan itu sebenarnya akan berdampak baik kepada kita dan berdampak baik juga kepada orang jadi hari ini kita hanya menanam mungkin hanya menanam tugas yang berat itu justru ada di Pai Ing dan kawan-kawan gitu bagaimana merawat ini sampai berusia 7 tahun seperti itu gitu ya kalau kecil-kecil gini kan sepertinya belum ya 3 tahun begini ya 3 tahun begini sepertinya belum belum ngasih apa-apa gitu ya ya ini apa gitu ya nggak bisa dinikmati juga tapi kalau sudah seperti itu kan apalagi banyak nanti bisa berkembang menjadi awasan ekomisata atau nanti bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang lain bagi masyarakat nah tentu hari ini kita sudah mencoba menanam seperti kata Pai Ing tadi balik lagi ke sini beberapa bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang ke sini ya harus tahu posisi nanamnya dimana sekarang jadi mangkuknya seperti apa sehingga kita bisa belajar bahwa konservasi itu adalah aktivisme yang panjang dan kita butuh nafas panjang dan banyak belajar agar kita bisa apa jadi aktivis yang sesungguhnya belajar dari Pai Ing dan kira seperti itu selamat berproses teman-teman semua semoga kita apa dapat mendapatkan ilmu yang banyak dari kegiatan-kegiatan yang belajar langsung di lapangan kita yang mungkin kita sudah bosan juga di kelas gitu ya main kesini main-main kesini sambil belajar mudah-mudahan bisa dapat pengalaman yang sangat baik baik saya buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara pada penanaman mangrove aksi apa namanya gerakan aksi lingkungan gerakan aksi lingkungan magang BMF IPA 2023 saya nyatakan resmi dibuka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Disconnected Terima kasih 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 Terima kasih